Harapan Kalimantan Utara untuk mendapatkan medali dari dua nomor di cabang olahraja renang telah pupus. Perenang Kalimantan Utara yaitu Muhammad Rafli Setiawan belum meraih hasil memuaskan pada pon ke-20 Papua. Bertanding di Stadion Akuatik Lukas NMB Jayapura pada minggu 10 Oktober, Rafli turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Namun Rafli harus puas finis di urutan ke-7 dengan menorehkan catatan waktu 1 menit 5,58 detik. Diketahui untuk peringkat pertama di Raih Perenang Senior Jawa Timur, Glenn Victor Sutanto dengan catatan waktu 56,25 detik. Posisi kedua atlet Bali Iputu Wirawan dengan catatan waktu 56,56 detik. Dan ketiga di Raih Perenang Bali lainnya, Pauzan dengan catatan waktu 56,82 detik. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kalimantan Utara, Indra Setiawan mengatakan, jika Rafli tidak tampil maksimal pada pon ke-20 Papua. Hal tersebut terlihat dari penurunan waktu dibandingkan catatan waktu saat prapon. Tidak hanya itu, Indra juga mengaku bahwa lawan-lawan Rafli merupakan atlet platnas yang sering membela Indonesia di berbagai event maupun multi-event internasional. Meskipun demikian, Rafli Setiawan masih menyisakan satu pertandingan lagi di nomor 50 meter gaya kupu-kupu yang akan dipertandingkan pada selasa 12 Oktober. Sebelumnya pada Sabtu 9 Oktober, Rafli pun sudah mempertanding di nomor 50 meter gaya bebas putra. Namun ia hanya finish di urutan ke-5 untuk catatan waktu yaitu 27,12 detik. Namun diketahui, di nomor gaya bebas, ini merupakan limit terbaik ke Rafli. Sementara urutan pertama diraih atlet Jawa Barat, Triadi Fauzi Sidik dengan catatan waktu 23,40 detik. Peringkat kedua, Raymond Sumitra atlet DKI Jakarta dengan catatan waktu 23,96 detik. Dan ketiga atlet dari Sumatera Selatan, Muhammad Oktar Rizal dengan catatan waktu 24,20 detik. Selain juga lawan tandingnya dia, ini sudah semi-ursum, termasuk lane yang isianya 32 tahun, sementara dia masih 8 tahun. Elia Zarsimon melaporkan.